Hampir beberapa bulan menjalani latihan rutin di base campnya, Stadion Jiyokosumo, tim embryo PPLOD U13 Aska PSSI Pati, akhirnya menjalani program tryout yang diagendakan oleh pengurus Aska PSSI Setempat. Kali ini program tryout diarahkan ke Malang, Jawa Timur, dengan menjajal kemampuan tim gabungan Putra Remaja Indonesia FC U13 dan 15, yang merupakan anggota Liga 2 Askot Malang, yang kebetulan sedang persiapan mengikuti turnamen Piala DPRD setempat beberapa minggu ke depan. Uji coba ini dilaksanakan di Stadion Sepak Bola Universitas Muhammadiyah Malang minggu sore. Dalam kesempatan ini, 23 pemain embryo PPLOD U13 diturunkan secara pergantian di 2 babak dengan waktu 1 babak 30 menit. Pada babak pertama, tim embryo PPLOD Pati menguasai penuh serangan, hingga membuat kerepotan pertahanan lawan, bahkan di babak pertama ini, anak asu Head Coach Wahyu berhasil unggul 0-1 melawan Tuan Rumah. Di babak kedua, pertandingan dilanjutkan media kesebelasan dengan menurunkan tim B. Alhasil, tim Tuan Rumah berhasil menjeploskan 2 gol di gawang tim tamu hingga babak kedua berakhir. Meskipun kalah 2-1, Head Coach Wahyu mengaku cukup puas, karena timnya menurunkan sekuat dengan usia maksimal 13 tahun. Sementara tim Tuan Rumah menurunkan para pemain usia 13 hingga 15 tahun. Anak-anak mendapatkan pengalaman yang luar biasa di sini, walaupun hasil akhirnya kita kalah 2-1, tapi itu bukan tujuan, karena tujuan utamanya adalah pembinaan. Dan sebagai pelatih saya tahu kemampuan anak-anak yang sesungguhnya, dan itu akan kami tingkatkan ke depan. Mudah-mudahan nanti di uji coba-uji coba berikutnya, permainannya akan semakin lebih baik lagi. Karena yang kita tanamkan ke anak-anak adalah bagaimana anak-anak itu bisa menunjukkan kemampuannya di lapangan. Hasil akhir adalah bonus buat anak-anak. Asisten pelatih Putra Remaja Indonesia FC Malang, Irwanto mengungkapkan, sebuah pelajaran dan pengalaman yang berharga diterima anak asuhnya. Apalagi uji coba ini dilakukan bukan sesama tim Jawa Timur, melainkan justru dari pati Jawa Tengah. Alhamdulillah bisa uji coba dengan rekan dari BBLD pati ya. Pengalaman berharga bagi tim kami bisa bertukar ilmu dan pengetahuan, dan bisa bersilaturah dari sebelah pulau. Setiap sama, tapi wilayah tengah dan wilayah timur. Ditambahkan Wahyu Christiardi, seusai pulang dari tryout, pihaknya akan mengusulkan kepada manajemen embryo PPLOD untuk kembali melakukan evaluasi, sehingga sistem promosi dan degradasi bagi pemain kembali bergerak, dan pemain diharapkan semakin antusias.